Sada ya nak, masak-masaknya belum selesai ya. Mak mau bikin salamnya orang Indonesia. Iya bener banget. Gado-gado. Seperti biasa, mak siapin bumbu-bumbunya dulu. Kita masukkan garamnya. Lalu, ini kencur. Atau bisa sebut dengan cikur. Lalu cabenya, tiga saja. Ini udah pedas. Kalau kita tungguk sampai halus. Nah, kalau bumbunya sudah halus, kacangnya bisa langsung dimasukkan ya Sada ya nak. Tumbuk lagi sampai si kacang benar-benar halus. Jangan lupa, Mak juga tambahin sedikit gula. Terakhir tinggal masukkan air secukupnya. Bumbunya jangan terlalu encer. Jangan terlalu kilat ya. Sada ya nak, udah tau belum kalau kata Gado-Gado Teh berasal dari bahasa Portugis. Yang artinya campur-campur. Iya sih, memang sayurnya tercampur-campur pisan. Kacang panjang. Ini ada kangkung, ada walu yang sudah diiris. Ini ada kol, dan ditambahkan kentang yang sudah direbus. Bisa pakai telur, bisa pakai kukan. Sekarang masukkan semua sayur kecobek yang berisi bumbu kacang ya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur rata ya. Gado-gado ala emak enak sudah jadi. Nikmat pisan buat makan siang, Mak. Nah, biasanya di warung-warung makan teh kalau jual Gado-Gado, pasti jual karedok juga kan? Sekarang emak mau bikin karedok juga nih. Karedok mah makanan kasu, ndak atuh. Emak jagonya loh bikin karedok. Dijamin rauh sepisan, eeey. Pertama-tama, jangan lupa siapin bumbunya. Bumbunya sama kayak bumbu Gado-Gado tadi ya, Sadaianak. Garam, cabai rawit, dan kencurnya ditumbuk sampai halus. Jangan lupa masukin kacang yang sudah digoreng ya. Biar nggak terlalu pedas, emak kasih sedikit gula merah. Terakhir, kasih sedikit air bersih. Ngasihnya sedikit demi sedikit aja ya, Sadaianak. Biar nggak keenceran. Sekarang kita akan potong-potong sayurannya ya. Kita potong kecil ya. Tumbuk kacang panjang dan bumbu kacangnya secara perlahan. Setelah itu, masukkan sayur-sayurannya ya, Sadaianak. Bedanya karedok dan Gado-Gado udah tau kan? Karedok mah sayurannya nggak perlu direbus dulu. Terakhir, biar makin endul, emak tambahin kerumpuk warna-warni. Nah, udah jadi deh karedoknya. Asli dibikin sama orang Sunda ini, emak. Buat Sadaianak yang pengen cobain resep emak, Sok, boleh bisa dipraktekin di rumah. Dijamin ketagihan dan bikin kenyang. Selamat mencoba ya. Sadaianak yang pengen 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 Sadaianak yang pengen